Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sasabila dari Universitas Sumatera Barat Fakultas Ekonomi Manajemen 2 dengan NIM 2110 6120 1093 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Endra SE.MM Baiklah, disini saya akan membacakan hasil tugas saya Yang pertama, pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum kodifikasi norma dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Pengertian hukum, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum umumnya sumber hukum terbagi menjadi dua sumber hukum material dan sumber hukum formal kodifikasi hukum dan pengertian ekonomi dan hukum ekonomi Yang kedua, subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang Pengertian subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum Jenis-jenis subjek hukum, subjek hukum manusia dan subjek hukum padan hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang berumfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum Jenis benda pada objek hukum berdasarkan fasal 503-504 KUH berdata yaitu benda bergerak, benda dan benda tidak bergerak Macam-macam perunasan hutang Yang pertama, jaminan Yalah, jaminan terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang Yang kedua, jaminan khusus Yalah, jaminan yang timbul karena terjanji Gadai, sifat-sifat gadai adanya sifat kebendaan hak untuk menjual atas kesusahan sendiri dan hak presbensi Yang ketiga, hukum padata yang berlaku di Indonesia Pengertian hukum padata menurut Prof. Soe Bekti dalam bukunya pokok-pokok hukum padata Hukum padata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perorangan Hukum padata yang berlaku di Indonesia seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan Yang keempat, hukum perikatan Pengertian hukum perikatan Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimina pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu Asas selalu menghukum perikatan Yang pertama, asas kebebahan berkontrak Yang kedua, asas konsualisme Yang kelima, hukum perjanjian baku itu standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur dalam dan di luar berjekli Standar kontak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen Macam-macam perjanjian Yang pertama, perjanjian dengan cuma-cuma Yang kedua, perjanjian sepihak Dan perjanjian timbal balik Yang ketiga, perjanjian konsensual, formal, dan real Yang keempat, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran Penambatan perjanjian adalah suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh suatu pihak yang membuat perjanjian apapun batal demi hukum Yang keenam, hubungan hukum perdata dengan hukum dagang Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya dalam bidang perniagaan Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain Hubungan perusahaan dan pembantunya Perusahaan adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama Dan menjalankan perusahaan seorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut dengan membuat perusahaan Bab tujuh, bentuk-bentuk badan usaha perseroan terbatas, kooperasi, yayasan, dan usaha milik negara Bentuk-bentuk badan usaha adalah ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan Badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, kooperasi Badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti sivi, firma, dan perseroan perdata Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan pemilikan asetnya dikuasai oleh negara Ciri-ciri BUMN, kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber memusukkan negara, segala risiko di tangan pemerintah Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, produk dibutuhkan oleh masyarakat Mab delapan, wajib daftar perusahaan Wajib daftar perusahaan seperti berkedudukan wilayah yang kari, pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban Yang kesembilan, pengertian haki Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual klasifikasi, hak kekayaan intelektual rasa hukum, dan hak kekayaan intelektual Haki adalah, disebut adalah, didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat Prinsip-prinsip hak kekayaan adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial Klasifikasi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak kekayaan, dan hak patent 10. Prosedur permohonan hak cipta, patent, merek, desain, industri, dan rahasia dagang ke haki Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup, ojek dilindungi paling luas Paten adalah hak ekonomi diberikan oleh negara kepada inverter berkahasi investasinya di bidang teknologi dalam kurang waktu tertentu Merk adalah suatu penandar dari sebuah produk, mulai dari tampilan grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan, warna Hak desain industri adalah eklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama kurang waktu tertentu Rahasia dagang adalah informasi bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh umum Hak rahasia dagang sebagiannya setara dalam undang-undang hak dagang Yang pertama menggunakan sendiri rahasia dagang di unitinya Yang kedua memberikan insensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau menggunakan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan komisional Yang ke sebelas konsumen dan pelaku usaha Konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa tersedia dalam baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain maupun hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dididikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dan berbagai bidang ekonomi Tanggung jawab pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas perusahaan pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 11. Anti-monopoli dan persaingan usaha tidak serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang Monopoli yaitu bentuk pengusahaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan anti-pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha Azaz dan tujuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Azaz berkaitan dengan keberatan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Atau undang-undang anti-monopoli yang dibereskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum Yang mempunyai paran yang penting dengan mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia Tujuannya menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha, mencegah praktek monopoli, mencegah praktek monopoli, mencegah aktivitas dan efisien dalam kegiatan usaha Bab 13 Undang-Undang Anti-Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Cakupan padaman program kepatuhan Secara sistematis, padaman kepatuhan ini mencakupi latar belakang Tujuan cakupan padaman program kepatuhan, padaman program kepatuhan terhadap hukuman persaingan usaha Padaman program kepatuhan terhadap hukuman persaingan usaha adalah paduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha Yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti-Monopoli Yang pertama, oligopoli Yang kedua, penetapanah harga Yang tiga, pembagian wilayah Yang keempat, pemboikotan Yang kelima, kartel Yang keenam, teras Yang ketujuh, oligoprosoni Yang kedelapan, integrasi vertikal Yang kesembilan, perjanjian tertutup Dan yang kesepuluh, perjanjian dengan pihak luar negeri Bab 14 Pengertian sangketa, cara penyelesaian, dan pembandingan antara perundingan arti bidrasi dan legislasi Sangketa adalah pertentangan atau konflik Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang kelompok atau organisasi internasi terhadap satu objek penasalahan Kelemahan, kelebihan adalah Ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian Yaitu peradilan umum, peradilan agama, militer, dan peradilan tetap usaha negara Sehingga hampir semua jenis sangketa dapat diperiksa melalui jalur ini Kelemahannya ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh